Hai cairan PH ya iya ini adalah alat standar untuk tes PH air iya beda ya bang ini ada tiga sifat air yang berada di lingkungan kita tiga sifat air yang berada di lingkungan kita yang kan juga sering hari-hari kita konsumsi iya 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 kita mulai pertama sebelah sini itu bersifat asam atau ditujukan warna kuning asam ya tubuh kita kalau sedang atau buang keringatnya baunya apa Pak masalah asam ya artinya pakai tidak dibutuhkan oleh tubuh iya tapi justru air yang bersifat asami yang kuning ini itu yang sering kita konsumsi hari-hari bagaimana kita mau sehat serangan kita pengen sehat seperti itu betul bagaimana mau sehat kalau kita konsumsi air tidak sehat seperti ini di intinya apa memasukkan sesuatu yang penyakit juga ke dalam tubuh kita seperti itu kedua ini hanya bersifat netral 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 itu hanya lurus lagi bukan lurus lagi kata tidak ke kiri tidak ke kanan ya hanya sekedar lepas saus rendah jelas saja lumayan pada yang tadi Bang ya lumayan pada tadi karena yang tadi itu bersifat asam akan membuat tubuh kita sakit kalau kita minum untuk jangka panjangnya kan seperti itu yang ketiga itu adalah yang bersifat al-kali atau basah kali basah al-kali atau basah sama sifat dengan air zam-zam jatuhnya nomor 9-9-9 sama sifat dengan air zam-zam zam-zam itu juga bersifat al-kali atau basah makanya kalau orang Arab sana atau orang pagi orang haji atau umroh orang sana badannya sehat-sehat kenapa karena yang khusus mereka khusus air ya air bersifat basah dari al-kali dari itu makanya air terapi sebagus air apa untuk terapi sebenarnya terbagus adalah air sebagus apapun obat kita yang kita konsumsi penghantar ke dalam itu pasti air sekarang pertanyaannya butuh mana air apa makan kalau makan pasti butuh air betul kalau kita minum air nggak perlu makan seperti itu karena lebih dan juga dalam tubuh kita ini hampir 75% itu adalah air air tapi air seperti apa kita konsumsi pertanyaannya seperti itu dan juga makanya sesuai yang Abang bilang tadi itu untuk air alkali pasaran itu banyak banyak untuk membuat air al-kali itu gampang kita bisa buatnya kita coba berarti buat boleh dari kita coba dari abu rokok ya nanti kita ini air sini ya ini air sini ya yang kita buat buat sendiri gitu kira-kira kalau saya buat di rumah ya kan saya kumpulan abu saya bawa kesini saya tetes dengan PH tester seperti ini saya bilang ini air bagus 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 untuk kesehatan bisa membantu dan macam kesehatan kan seperti itu karena apa karena saya bilang ini air al-kali atau bersifat basah seperti ini ini efek dikasih abu rokok tadi ya untuk menaikkan PH karena kan air berpah bagus itu air berpah tinggi itu bagus untuk kesehatan seperti itu jadi kita untuk membedakan ibaratnya seperti ini jadi kalau kita minum masuk ke dalam tubuh seperti ini berupa ya seperti itu sifat lambung kita asam ya jadi apapun kita konsumsi masuk ke dalam lambung harus diasamkan oleh lambung kalau air seperti ini katanya air al-kali dari itu masuk ke dalam lambung dia tidak mau berubah namanya makan membandar seperti itu itu membuat kinerja lambung jadi berat ya jadi apapun yang kita konsumsi harus masuk ke lambung harus diasam dulu karena sifat lambung kita adalah asam asam seperti itu otomatis membuat kinerja lambung jadi berat kalau kita konsumsi ini dia tidak akan lambung tidak bekerja lagi kenapa tidak bekerja karena begitu masuk ke lambung dia sudah jadi asam kan lambung tidak bekerja lagi sesuai dengan keinginan lambung seperti itu terus proses lagi seperti ini lebih kurang seperti ini di posisi di lambung masuk lagi khusus 12 hari lebih kurang proses seperti ini dia ke hanya jadi berubah lagi makanya di zaurani bagus untuk tubuh kita dia ibaratnya kalau kita ibarat kayak orang minang di mana bumi dibijak disitu langit dijujur artinya apa dia pandai menyesuaikan masuk ke dalam lambung dia jadi asam masuk ke dalam ke dalam usus dia akan jadi alkali seperti itu tersepatnya kuning dengan asam sekarang sudah mulai kehijauan ya kehijauan seperti itu makanya organ kita itu tidak berkerja dengan keras sepertinya izahura itu bukan menggantikan air yang kita minum seperti ini ini ibaratnya tubuh kita gampang sakit tadi itu karena kadang kena hujan sedikit gampang batu-batu beratnya ini kita tubuh kita yang asam ini kita minum izahura sedikit sering sedikit pihak tubuh jadi naik jadi seperti itu jadi orang sakit itu tubuh terlalu asam iya makanya kalau anak kita demam biasa kita beli mohon maaf ada merek lain di pasar itu kan setelahnya setelahnya oh bukan dengan tempat sakit tapi lama tapi kalau kita kita minumkan anak kita kalau insyaallah cepat sehatnya demam seperti itu oke kita lanjut ini yang kita yang sering minum ini karena kan saya bawa ini kenapa saya bawa ini karena minuman sehat itu adalah tidak berasa tidak berwarna dan tidak berbau nanti kita tes namanya TDS bahasa ketan zat padat yang terhadap air di sore terbesar rendah selesai setelah Riau yang bagus untuk lambungan gejala di atas 15 di bawah 50 yang bagus untuk tamponan bintang masih kelihatan ya ya kelihatan 0 ya kita masuk ke sini berapa itu 19,1 191 191 di sana lagi kembali nol yang bagus adalah diatas 15 di bawah 50 di atas 15 di bawah 50 yang bagus untuk 10 yang bagus tengah-tengah ya ini kita mengeluarkan zat padat yang terlalu dalam air tidak nampak sama-sama bening kan waktu ya sama-sama bening nanti kita keluarkan zat padat yang terlalu dalam air itu yang membuat kinerja lambung jadi teknologi rusak ginjal kita juga bisa lebih banyak mengandung sampah-sampah seperti ini aja Pak iya ini ya ini kan anak sama ini barat kita minum ginjal kiri-ginjal kanan karena setaringan terakhir dalam tubuh adalah ginjal ini yang terjadi dalam ginjal kita kalau kita konsumsi air yang TDSS digi tadi itu nanti diurai di ginjal jadi ketesnya gencing terakhir itu bukan air yang kemarin tapi justru air sepuluh atau empat orang yang halus itu yang terjadi di dalam tubuh kita sedang di ginjal kita sehari yang terakhir Hai sampah-sampah di ginjal kita udah emang rasa gelasnya ya panas panas ya Hai seperti ini di ginjal kita memang kita kasihkan anak-anak kita kita minum jangka panjang ini yang terjadi di ginjal kita ini yang membuatkan susah buang air kecil susah buang di ginjal kita cumpukan sampah-sampah seperti ini kotoran ya kotoran seperti itu makanya mohon maaf susah buang air kecil dia kapan kita belum makan batuan waktu yang membatu di